Nah Ibu, sebagai kepala BPH Migas Bu, bagaimana sih Ibu menciptakan lingkungan kerja yang juga ramah kepada perempuan dan juga memastikan agar perempuan di BPH Migas bisa berdaya? Jadi kalau dalam bekerja itu kan sebenarnya saya tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi termasuk saya juga, saat saya bekerja kan saya tidak pernah berpikir wah saya perempuan nih, jadi bekerja harus gimana gitu kan? Enggak ya, kerja ya kerja aja. Sama juga kepada karyawan laki-laki dan perempuan, saya perlakukan sama gitu. Enggak ada kemudian pengistimewaan gitu kan? Enggak sih, sama aja sih. Dan hanya mungkin kalau misalnya kebetulan sedang melakukan pengawasan gitu ya yang tempat yang enggak jauh, ya barangkali ya saya bagaimana supaya dia nyaman aja gitu. Misalnya ya jangan sendirian, misalnya gitu ya dikasih teman lagi, misalnya dalam satu tim ada dua perempuan, supaya lebih enak lah dia ya. Mungkin kan riku kalau dengan laki-laki semua gitu misalnya ya. Paling itu sih, jadi intinya sih enggak ada pembedaan ya antara laki-laki dan perempuan di BPH Migas gitu. Sama aja sih tugasnya, tanggung jawab bersama ya. Jadi tidak dibedakan ya Bu, itu poinnya ya? Iya, enggak dibedakan. Kalau dibedakan, kita balik lagi dong ke zaman dulu.